Pemirsa korban penyakapan dan pencabulan yang dilakukan anak anggota DPRD Kota Bekasi didiagnosis tertular penyakit kelamin. Korban kini menjalani perawatan pasca operasi dan pendampingan psikologis di rumah sakit. Remaja putri korban penganiaan dan pencabulan yang diduga dilakukan oleh anak anggota DPRD Kota Bekasi masih terbaring di ruang perawatan rumah sakit Dr. K10 Abdul Majid Kota Bekasi. Yang menjalani operasi setelah mengalami pendarahan akibat tertular penyakit kelamin. Setelah menjalani operasi ini, anak saya ini dalam masa pemulihan. Jadi dokter dan dokter ini, anak saya mengalami penyakit kondiloma. Kasus ini telah dilaporkan ke unit perempuan dan perlindungan anak Polres Metro Bekasi Kota pada kamis lalu. Pelaku AT, 21 tahun diketahui merupakan anak dari anggota DPRD Kota Bekasi. Menurut ayah korban, periswa terjadi pada Minggu 11 April 2021. Korban dan pelaku sudah saling kenal selama hampir 9 bulan. Tidak hanya mengalami penganiaan dan juga kekerasan seksual secara berulang, korban juga disekap selama satu minggu di sebuah rumah di wilayah Rawalumbu, Kota Bekasi. Polisi terus mendalami kasus dengan meminta keterangan dari korban dan saksi, mengumpulkan barang bukti serta olah tempat kejadian perkara. Korban kini masih mengalami trauma berat dan sedang menjalani perawatan psikologis. Pihak keluarga korban berharap kasus ini berjalan adil dan tidak pandang bulu. Pemirsa, demi mengejar pengakuan tersangka, Oknum Polisi di Polsek Sampuabalo, Sulawesi Tenggara menganiaya tiga anak di bawah umur untuk mengaku sebagai pelaku pencurian. Ironisnya, ketiganya diduga merupakan kasus salah tangkap yang telah dijatuhi fonis di pengadilan. Di hadapan Kapolres Buton AKBP Gunarto, satu dari tiga anak di bawah umur ini menceritakan penganiayaan yang dilakukan Oknum anggota Polsek Sampuabalo saat diperiksa untuk kasus pencurian. Dalam pemeriksaan, korban terpaksa berbohong dan mengaku sebagai pelaku pencurian karena tak tahan dianiaya dan diancam akan dibunuh oleh Oknum Polisi. Kalau saya waktu itu, saya datang sendiri dan waktu kita diperiksa itu, kita diancam, dipukul. Baru bukan saja sampai di Polsek, waktu dikejaksaan juga saya waktu itu dipukul juga dan dianu sama satu buah HP. Saya bilang kalau kamu ikut, kita ikut keterangan yang mereka bicarakan bahwa akan dia kasih saya HP, tapi saya tidak ikut. Kata mereka, karena bukan saya yang melakukan pencuriannya. Sementara itu, Kapolres Buton AKBP Gunarto menyarankan keluarga korban melaporkan kasus tersebut ke Dit Propampolri. Kami sebagai pembina dari Prosek sudah mengambil langkah-langkah, diantaranya kami sudah evaluasi internal, kami sudah melakukan pemeriksaan juga kepada Kapolsek dan juga para penyidik atas dugaan tersebut. Namun demikian, kami menyarankan kepada pihak keluarga, apabila memang ada dugaan-dugaan intimidasi, pengancaman dan sebagainya, silakan kami siap melayani melalui seksi propam. Kasus bermula atas laporan warga yang kehilangan sejumlah uang, laptop, dan telepon genggam pada Desember 2020. Tiga korban telah disidang dan satu tedakwa masih berproses di pengadilan negeri setempat. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Aiba, Ainyus melaporkan. Pemirsa seorang siswa SMA di Kampung Tagalau, Puncak Papua, tewas ditembak kelompok separatis bersenjata. Korban ditembak di bagian kepala. Tangis keluarga pecah saat melihat jasad Alimam terbujur kaku. Siswa kelas 1 SMA Negeri 1 Ilaga ini diduga tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Saat ditemukan, remaja berusia 16 tahun itu menderita dua luka tembak di kepala dan punggung serta luka senjata tajam di kepala. Korban ditembak saat mengantar pesanan rokok dan pinang atas suruhan seorang anggota kelompok kriminal bersenjata yang telah merencanakan pembunuhan terhadap korban. Motor yang dikenari korban juga dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata. Berita terbujur kriminal bersenjata. Hari ini tadi adalah permasyarakat bahwa ada satu korban lagi di daerah kampung Waloni sekitar pukul. Kejadian pukul 18.30 kemarin dan dapat dievakuasi dan dibagi oleh masyarakat. Korban adalah Ali Wong, pelajar, diduga pelaku dengan AKB yang melakukan penembakan. Sementara pembunuhan masih kita evakuasi ke bus gas mas untuk kita otopsi. Diduga kuat, pelaku penembakan adalah AKB pimpinan oleh KGT Lenggan, pelaku yang juga membunuh seorang tukang ojek dan membakar helikopter di Bandara Ilaga beberapa waktu lalu. Sesosok jasa pria tanpa identitas ditemukan warga dalam mobil yang hangus terbakar. Polisi masih menyelidiki apakah pria tersebut korban pembunuhan atau bukan. Warga desa Marumpa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria di dalam mobil tua hancur terbakar. Saat ditemukan, jasad dalam kondisi tertelunggup dan tak bisa dikenali. Sementara polisi tak menemukan kartu identitas korban. Awalnya, warga melihat mobil yang terparkir terbakar Sabtu pagi. Setelah Abipadam, polisi dan petugas Damkar temukan sesosok jasad di dalam mobil. Yang berapa tahap, Pak? Yang, eh, saya lihat aset itu sebelum sampai yang jam 4.90. Tapi posisinya ini mobil memang terbakar. Eh, berasap. Kami dapat informasi setelah sabur, kemudian bahwa ada orang ditemukan di mobil dan sudah terbakar. Jadi, itu kami langsung kita pukul TKP. Untuk sementara yang diontifikasi, korban adalah berjenis melamil laki-laki. Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara polisi sedang selidiki apakah jasad tersebut merupakan korban pembunuhan atau bukan. Sebuah mobil angkutan kota terbakar di SPBU Kendari, Sulawesi, Tengkara. Mobil diduga terbakar akibat hubungan pendek arus listrik pada bagian mesin. Inilah video amatir yang diambil oleh warga saat sebuah mobil angkut terbakar di SPBU Angguaya, kecamatan Puas, Yakendari, Sulawesi, Tengkara siang tadi. Mobil angkut ini terbakar usai mengisi bahan bakar. Saat kejadian, mobil air milik warga yang melintas langsung berusaha memadamkan api dibantu dengan petugas SPBU. Mobilnya nggak bisa dibunyi. Nggak bisa bunyi di arah anak-anak. Saya punya operator sama anu dibantu dorong keluar. Tapi ini pemiliknya setelah didorong keluar, dia stater kembali. Nah berkali di situ. Dia paksa. Kemungkinan saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Berdasarkan keterangan saksi, mobil angkut terakhir Anduo Nohu Pasar Baru itu diduga mengalami hubungan pendek arus listrik yang menimbulkan percikan api. Dan mau menghidupkan mesin mobil, terjadi konserating peristrikan. Ditandai dengan percikan pada percikan api di kaburator. Setelah itu terjadi nyala api dan meledak mesin. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, ANews melaporkan. Pemirsa satres narkoba menggagalkan penyelundupan sabu jaringan internasional di Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Dari operasi itu, polisi menangkap tiga pelaku dan menyita barang bukti lebih dari 5 kilogram sabu. Inilah SD, MY, dan MS yang ditangkap tim Tiger Satres Narkoba Polres Kutai, Kartanegara di tiga tempat berbeda, yaitu Tenggarong Sebrang, Samarinda, dan Bontang. Penangkapan ketiganya berawal adanya informasi transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong, Kutai, Kartanegara. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap SD bersama barang bukti sabu sebesar 1 kilogram. Dari hasil interogasi, SD mengaku barang haram ini merupakan milik MY, sedangkan SD berperan sebagai kurir. MY ditangkap di Samarinda bersama barang bukti sabu seberat 20 gram. Saat diinterogasi, MY mengaku masih menyimpan barang haram ini di rumahnya seberat 4,5 kilogram. MY ini sebagai perantara. Perantara, kemudian MS ini sebagai penunjuk jalan. Penunjuk jalan untuk MY yang merupakan orang Bontang untuk menunjukkan jalan-jalan yang ada di Samarinda dan sekitaran. Polisi kini masih menyelidiki peredaran sabu yang diduga berasal dari luar negeri. Polisi juga telah mengantongi identitas pemilik barang haram ini, sementara ketiga pelaku terancam hukuman seumur hidup. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Virus Abadi, AENews melaporkan. Pemirsa seorang ibu rumah tangga harus berurusan dengan kejaksaan negeri pati setelah menjadi bandar arisan online bodong. Modusnya tersangka menjanjikan keuntungan berlipat dalam 3 bulan. Sriwidia Stuti, warga desa Tegalombo, Pati, Jawa Tengah menjadi tersangka bandar arisan online bodong yang menggegirkan jaikat media sosial. Pelaku mengajak puluhan ibu rumah tangga ikut arisan via medsos. Lebih dari setengah miliar rupiah, dana milik ratusan anggotanya masuk ke rekening tersangka tanpa bisa dicairkan kembali. Modus jual beli arisan dijanjikan pelaku akan mendapat keuntungan hingga 50% dalam 3 bulan. Namun, hingga waktu yang ditentukan, keuntungan tak kunjung dibayarkan. Sementara, satu modus arisan online lainnya yang diundi tiap bulan dalam penyelidikan pihak kepolisian. Jual beli arisan, sedangkan yang untuk arisan online untuk sementara masih diproses diukup polisian. Tadi saya sudah klarifikasi sama pihak pendidik, jadi yang sekarang kami tangani ini, yang ditangani sama jaksa, tersangka ini, widia ini, Sriwidia ini, hanya sebatas penjualan arisan kepada 3 pelaku. Ditaksir hampir 500 juta. Kalau modusnya itu berapa? Ada arisan, ada jual beli. Kalau yang jual beli itu bagaimana? Jual beli, misal dia jual 8 juta, nanti dapatnya 10 juta. Pelaku kini ditahan di lapas kelas 2B Pati, tersangka di jadat pasal penipuan berkelanjutan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Atas Soeharto, Ainyus, melaporkan. Pemirsa puluhan makam di TPU Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, Ambles, usai diguyur hujan lebat. Area makam tersebut rawan longsor, karena merupakan bekas rawa. Usai diguyur hujan lebat sejak pagi, 30 makam di TPU Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau, Sabtu siang, Ambles. Tidak hanya masih berupa gundukan tanah, makam yang sudah di semen pun ambil sehingga kedalaman 50 cm. Menurut relawan TPU, ambil setanah karena proses penimbunan yang kurang baik pada saat pemakaman. Tanah di TPU ini diketahui rawan longsor karena merupakan bekas rawa. Sejumlah keluarga berdatangan untuk menurut baik makam kerabat mereka yang rusak. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf, INews melaporkan. Dirlantas, Polda, Metro Jaya menyiapkan 31 pos penyekatan budi kelebaran tahun ini. Kami ingin kembali sejeda, tetaplah di INews malam.